Ya pemirsa, apakah Anda sudah mengunjungi Jakarta Fair? Jika belum, segera ya. Sebelum ditutup, ini karena ajang pameran multi produk terbesar, termegah dan terlama di Asia Tenggara ini, menjadi tempat destinasi terbaik bagi keluarga. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan reporter Prisky Lapuspa dan juru kamera Denny Eko. Menarik nih, jalan yuk, bosen nih. Yang penting bareng, pastinya bareng keluarga, bareng orang-orang tercinta ke Jakarta Fair 2022. Karena di sini ada banyak permainan, bisa berburu kuliner juga dan bersantai di Taman Lampion yang cantik. Nah seperti apa keseruan di Jakarta Fair 2022? Mari ikuti saya. Setelah vakum dua tahun akibat pandemi COVID-19, kehadiran Jakarta Fair 2022 sangat dinantikan masyarakat untuk melepas penat. Sebagian besar pengunjung yang datang membawa anak-anaknya menikmati beragam wahana permainan, mulai dari mobil-mobilan, bebek air, kicir angin, istana balon, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, pengunjung juga berburu promo menarik yang ditawarkan hampir di seluruh stand. Apa ya, isinya itu mulai dari makanan, barang-barang, semua kan kayak sale gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu ke tempat lain lah, ke mall lain, baratnya di sini aja semua ada. Dan harganya juga banyak potongan diskon ya. Jadi untuk kita yang dari jauh gitu bisa menghemat pengeluaran untuk belanja. Keseruan lainnya yang bisa dinikmati pengunjung segala usia adalah menjelajah semua sudut Jakarta Fair dengan duduk manis di wahana mobil gandeng bernama Warawiri dan Anda cukup merogoh kocek mulai dari 8.000 rupiah saja. Hampir semua sudut pengunjung dimanjakan dengan wisata kuliner mulai dari jajanan legendaris, street food, kuliner nusantara, hingga kuliner kekinian. Lebih dari 200 tenan kuliner ikut menyemarakan Jakarta Fair tahun ini. Tidak hanya kerat telur, makanan khas DKI Jakarta, ada juga kuliner viral, bahkan unik yang juga wajib dicoba, seperti American Donut dengan tagline oleh-oleh khas pekanraya Jakarta. Donut viral ini hanya dijual di Jakarta Fair sejak tahun 1968. Pada malam harinya ada area menarik dan gratis yang bisa Anda kunjungi, yakni Taman Hias Lampion di area Gambir Expo atau Tepi Daraw Gambir. Meski terpencil, lokasinya terbilang cukup luas dengan mengusung tema City of Light. Taman Lampion disusun dari berbagai macam bentuk patung yang dibalut menggunakan hiasan lampu warna-warni, mulai dari bentuk hewan hingga miniatur landmark ikonik dari beberapa negara seperti Perancis dan Belanda. Semakin malam semakin ramai dan tidak pernah sepi bahkan sempat viral, yaitu Boot Human Cloud alias Manusia Capit. Pengunjung akan digantung layak ke sebuah mesin capit dan pengunjung bebas mengambil sebanyak-banyaknya makanan ringan yang tersedia. Semua peserta Human Cloud harus melepas alas kaki dan memakai plastik yang disediakan panitia. Berbeda dengan peserta anak-anak, dalam permainan ini orang dewasa harus mengenakan sarung tinju sebagai tantangan saat mencapit. Yang paling dimenati dan yang baru pertama kali ada di Jakarta Fair adalah permainan hadiah capit. Nah ini semua usia bisa, semua dari anak-anak sampai orang dewasa bisa, namun dengan syarat berat badannya harus di bawah 85 kg. Dan ini merugoh kocek sekitar 50 ribu rupiah. Nah bagi Anda yang ingin merasakan sensasi menjadi mesin capit, langsung saja ke Jakarta Fair 2022. Dari Jakarta, Priske Lampus, pada D-Eko Jack TV.